hmm selesai udah saya kirim ke email bapak jadi sekarang saya bisa makan sendiri juga engga kamu harus abisin makanannya sayang ya usah aku sendiri aja lagian kan kamu harus siap-siap buat meeting online siap lagi nanti kalo udah saya bisa langsung makan sendiri pak masih banyak juga gapapa kok saya masih setia kok nyuapin kamu engga lah saya gak mau malu kali disuapin kayak anak teka aja ya jangan berasa kayak anak teka dong sayang berasa aja kayak kamu ini sebagai calon istri yang sibuk bekerja dan saya sebagai calon suami yang siaga dan siap menyuapi kamu anak hmm selesai udah saya kirim ke email bapak jadi sekarang saya bisa makan sendiri juga engga kamu harus abisin makanannya sayang ya usah aku sendiri aja lagian kan kamu harus siap-siap buat meeting online sini udah saya suapin aja yaa hmm kenyang boong beneran boong beneran mak mungkin lah udah kenyal kamu kan baru makan sedikit udah ngel aja udah kenyal udah kenyal udah kamu ngerjain saya yaa bener-benernya yaudah sini gak usah gak usah gak apa-apa udah saya suapin lagi gak usah gak apa-apa udah saya suapin lagi atau tersaksesnya bikin pengumuman yaa ke semua orang yaa gak usah yaudah abisin dulu sayang kan jangan nanti aku makan iya jangan nanti sekarang udah-udah lagian kan kamu harus meeting online udah gapapa saya biasa kok meeting-meeting yang penting kamu makan dulu akhiran udah aku aja udah-udah yaudah saya suapin makasih ya makanannya aku berharap ada laki-laki yang mencintai aku seperti cara pangeran mencintai putri kenapa sikap Tristan jadi gini yaa Tristan keliatan jaga jarak sama aku pelan-pelan dulu tunggu bu saya tutupin dulu tunggu bu ah lega rasanya bisa kembali ke kehidupan mewahku eh enaknya kalo sananya uangnya banyak ya kayak gini mau beli apa aja tinggal cek 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 aduh kalo ada uang tuh semua beres leh luka dan sakit hati saya di masa lalu yang membuat saya bertekad sampe ada disini saat ini terus rencana bu Lisa apa nih kan semua orang udah tau bahwa bu Lisa dan saya itu udah is dead terus kalo tiba-tiba muncul aduh bu bisa ketangkep polisi bu kita bu ini bu aku ada ide bagus nih bu gimana kalo bu Lisa pura-pura gentayangan bu nakutin bu nawang emang saya bodoh apa ide kamu tuh loh gak banget Lim kan mereka tau is dead bu saya cuman kasih usul ke ibu udah tenang aja selama ada uang saya bisa atur semuanya selamat menikmati keadaan Oke Botak Murut apa sih? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Mimi... Hei, dengerin Pippi Bukannya Pippi ngelarang Mimi untuk nyetir sendiri Tapi kan Mimi belum lancar sama sekali Pakai supir dulu ya sayang ya? Pi... Jujur Mimi trauma banget pakai supir Mimi tuh gak mau kejadian saling sampai terulang lagi Entah Mimi... Pi... Mimi kan udah bisa nyetir sendiri Pippi boleh dong bawa mobil Ya iya Mimi tau, Mimi parkirnya masih berantakan ya Ya Mimi kan tinggal diajarin lagi sama Jojo Jojo kan bisa ngajarin Pippi, ya kan Jo? Siap Bu Bosumi, siap! Biaras pokoknya Ya kan Pi? Ya... Pippi ngedukung kan? Mimi tuh cuma mandiri maunya Pi Jadi gak perlu ngerepotin orang lain Pippi, ngasih dong Mimi bawa mobil sendiri Iya... Makasih ya Pi Ya... Pak Pos... Bu Bos Mimi itu cuma pengen dia mengerti Pak Pos Bener kan Bu? Jangan nimbrong kamu kayak Sutan Oh iya... Tadi Mimi udah ketemu orang WO Dan mereka tuh nawarin beberapa paket juga konsep tunangan buat Putri sama Pangeran Bagus-bagus deh Pi Dan Mimi gak sabar banget untuk ngasih tau ke Putri sama Pangeran Mereka pasti suka Yaudah Mimi ke kamar dulu ya Lega rasanya melihat Mimi kembali ceria dan semangat seperti dulu Sepertinya Mimi juga udah gak khawatir soal hasil tes DNA dia di Singapura Karena Putri udah meyakinkan Mimi Kalo mereka ibu dan anak Kota Pangeran hasil tes DNA itu akan keluar besok Mudah-mudahan hasilnya sesuai harapan Kamu harus janji sama aku soal satu hal Janji... Janji kayak gimana sayang? Ya janji... Kalo kamu... Gak akan perlakuin aku kayak tadi di kantor Maksud kamu perlakuin kayak tadi? Ya nyuapin akulah di kantor Dan diliatin sama semua karyawan yang lain Ya emangnya kenapa sayang? Mereka semua gak ada yang komplain Malah mereka pikir itu romantis Ya tetep aja Aku kan sebenernya malu Kan aku bukan anak TK juga Siapa juga sih yang bilang kamu anak TK Malah lucu tau So sweet Ya sebenernya sih gak apa-apa Kalo misalnya kita udah suami istri Ya beda cerita Tapi kan kalo sekarang Aku gak enak Maksudnya ada yang buru-buru pingin nikah Gak seber banget nih mau nikah Emangnya kamu enggak? Enggak apa? Enggak pengen buru-buru nikah Ya maulah! Kalo bisa sekarang kita nikah sekarang sayang Cuman sayangnya kayaknya Malem-malem gini gak ada deh penghulu Udah pada tidur Udah ada aja deh Sebenernya aku deg-degan tau Nungguin hasil tes dan ada di Singapura besok Kenapa harus deg-degan sayang? Apapun hasilnya Itu gak akan merubah sepuhal kan Bahwa kamu sama Ibu Nawang Itu tetep ibu dan anak Gak akan ada yang bisa merubah itu Udah ya Jangan tenang lu kepikiran Ntar asam lambung kamu kambuh tuh Saya harus pastiin Kamu gak ngerasain stres dan tertekan Put Karena saya gak mau Sampai terjadi hal yang buruk sama kesehatan kamu Pangeran, pangeran Bener-bener deh Lebay banget ngadepin penyakit asam lambung gue Sayang kamu mikirin apa sih? Dari tadi kok gimana aja? Kamu kepikiran soal apa? Soal omongannya Om Riman Yang bilang kalo ibu nekat nyetir sendiri Enggak kok bukan soal itu Lagian aku juga udah tau ibu kayak gimana Kalo ibu udah pengen sesuatu Susah banget buat dilarang Terus kamu kepikiran soal apa? Soal kerjaan Kalo kerjaan kan semuanya udah beres Materi presentasi tadi juga udah selesai Zoom meetingnya juga lancar Semuanya udah selesai Terakhir juga kamu nemenin saya kan Ketemu sama klien dari Korea Itu juga lancar Atau jangan-jangan kamu mikirin soal tunangan kita ya Kamu kepikiran Mau berapa tamu undangan yang kamu undang? 500 orang? 1000? Aduh udah deh kamu jangan aneh-aneh kayak gitu Saya serius Kalo restoran atau hotel kan gak mungkin muat Tapi kalo stadion bola 100 ribu orang pasti bisa muat sayang Mereka bebas mau ngapain aja Mau lompat-lompat, mau guling-guling Terserah mereka deh Gitu dong sayang Saya seneng deh kalo ngeliat kamu senyum Gue juga gak tau kenapa perasaan gue dari tadi gak enak banget Padahal semuanya baik-baik aja Mungkin gue harus coba santai biar bisa relax dan gak mikir yang macem-macem lagi Gitu asking Gitu katrupa Jadi dikejah Atau jangan ke pahal Gitu katrupa Gitu katrupa Gitu katrupa